Halo Sobat Seva, balik lagi di channel Seva by Astra. Nah, buat new parents di luar sana, pasti udah excited banget nih untuk menjelajahi dunia bersama si kecil. Tapi tentunya prioritas kita adalah keselamatan mereka. Kali ini, Seva bakal kasih kamu cara mudah untuk memasang baby car seat dengan sistem isofix di mobil. Simak baik-baik yuk! Pertama-tama, pastikan jok mobil sudah bersih dari barang-barang yang nggak perlu. Kedua, kalian cek dulu nih baby car seat-nya sudah sesuai ukurannya untuk tinggi badan si kecil dan berat badan si kecilnya atau belum. Next, kita pindah ke jok mobil yuk! Nah, untuk sistem isofix ini, itu biasanya dua pengnait besi di belakang baby car seat. Kalian perlu kenali juga nih, di jok mobil kalian ada pengnait besi sambungannya. Jangan lupa juga untuk baca panduan mobil dan baby car seat biar nggak salah-salah. Ketika kamu udah menemukan slot isofix-nya, kamu tinggal pasang aja pengnait dari baby car seat ke slot yang ada di mobil. Nah, nanti kalau misalnya udah ada suara kliknya, itu menandakan bahwa baby car seat sudah terpasang dengan baik. Pastikan juga bagian atas baby car seat menempel pada jok mobil. Setelah terpasang, cek kembali apakah baby car seat sudah kokoh. Kalau perlu, berikan tekanan lebih pada bagian baby car seat untuk memastikan keamanan. Jangan lupa juga untuk pasang sabuk pengaman dari baby car seat ke klik mobil. Nah, di tips kali ini, kita masang baby car seat-nya from facing atau menghadap ke depan. Tapi, disarankan kalau misalnya anaknya di bawah 2 tahun, car seat-nya menghadap belakang atau rear facing ya, guys. Nah, itu dia guys, cara gampang untuk pasang baby car seat dengan sistem isofix di jok mobil. Gimana? Gampang kan? Buat kalian yang pengen lihat tips dan rekomendasi lainnya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Anyways, itu aja buat video kali ini. Ingat, keselamatan si kecil nggak bisa ditawar. Semoga membantu para orang tua muda di sana ya. Bye-bye!